Penurunan omset sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir membuat para pengusaha baik usaha kecil maupun menengah mengeluh. Lantaran minat pembeli terhadap produk olahan semakin berkurang. Perekonomian yang tidak stabil memaksa semua orang untuk dapat memilah dan memilih apa saja yang mesti diprioritaskan untuk dibeli. Penurunan omset tersebut pun dirasakan pengrajin sikat ijuk tradisional yang berada di Kelurahan Mesat Seni Kecematan Lubuk Linggau Timur II. Arizona Ada merupakan salah satu pengrajin yang hingga kini masih terus membuat sikat berbahan ijuk. Meskipun saat ini bahan utama ijuk yang diperoleh dari Provinsi Bengkulu mulai sulit didapat. Lepat berada di samping rumahnya, Arizona mengolah ijuk tersebut menjadi sebuah sikat yang siap dijual di pasaran. Dengan menggunakan besi dan alat untuk menyatukan satu demi satu bagiannya, Ari pun dengan telaten memulai pengerjaannya sendiri tanpa dibantu karyawan. Menurut Ari, sikat ijuk yang dibuat secara tradisional ini akan lebih terjaga kualitasnya dibandingkan dengan sikat ijuk produksi mesin lantaran mudah cepat rusak. Dalam sehari pria keturunan Bengkulu ini mampu memproduksi 100 buah sikat ijuk. Satu buah sikat ijuk dijual seharga 2.500 rupiah. Ari juga mengaku jika produksi sikat ijuknya saat ini hanya untuk memenuhi permintaan pasaran saja. Dalam satu bulan dirinya pun hanya mampu menjual satu kodi sikat ijuk dan paling banyak 5 kodi. Ini untuk nyetak ke pasar terlalu paling sebulan sekodi berangkat ke pasar itu kan. Kalau berarti memang sudah hitungan per bulannya nyetak di pasar ya Pak? Iya. Sekodi, paling banyaknya 5 kodi sebulan. Paling banyak. Jadi sekarang penghasilan kita menurun apa ini? Kalau tahun-tahun ini menurun, merosot jauh. Berapa persen? Tidak tahu juga kalau persen-persenannya merosot jauh. Banding-banding tahun-tahun yang sudah.